Warga yang bermukim di Kompleks SMPN 12 Kelurahan Girian Indah, Kecematan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dihebohkan dengan peristiwa kebakaran pada Jumat 9 Juli. Sebuah rumah permanen milik keluarga Humanobe Sasamu terbakar di bagian dalam. Beruntungnya api tidak membakar semua bangunan rumah yang terletak di lingkungan 8 RT1 Kompleks SMPN 12 Kelurahan Girian Indah, Kecematan Girian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalus kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayongkere yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Christian. Baik, terima kasih. Selamat siang menjeleng sore Tribuners. Dapat kami laporkan terkait dengan peristiwa kebakaran rumah yang terjadi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya di lingkungan 8 RT1 Kompleks SMPN 12 Kelurahan Girian Indah, Kecematan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dalam peristiwa kebakaran ini ada, kami temukan di lapangan adanya unsur human interest story. Di mana pada saat kejadian berlangsung atau terjadi kebakaran, ada seorang pemilik rumah yaitu perempuan bernama Ibu Rani atau Nurhayat Tisasamu, umur 58 tahun. Terjebak dalam kamar atau dalam ruangan di rumah yang terbakar dan di saat bersamaan dia berupaya mencari pertolongan dengan cara keluar dari dalam rumah yang bagian kamar sudah terbakar dan api mulai membesar. Dan dari penuturan saksi mata Ibu Sumarni Rahim, umur 45 tahun, warga yang tinggal tak jauh dari rumah yang terbakar, Dalam pembicaraannya dengan Nurhayat Tisasamu, berupaya dia meloloskan diri dari terjangan api di dalam rumah yang terbakar, membuat tangannya sempat luka atau melepuh karena dia berupaya menyingkirkan sebuah kabel yang dalam kondisi menyala atau dalam kondisi berapi, Dia berupaya menyingkirkan karena sudah menghalangi jalannya keluar. Dan atas aksi heroiknya itu, perempuan bernama Nurhayat Tisasamu itu bisa lolos dari peristiwa bencana kebakaran yang nyaris menghanguskan seantero rumahnya. Beruntung, api hanya membakar bagian depan rumah atau di dalam kamar dan menghanguskan beberapa dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya serta beberapa bagian di dalam rumah, tepatnya di bagian kamar depan. Dan pas kekejadian, Nurhayat Tisasamu nampak shock dan menangis sambil ditenangkan oleh seorang putrinya di rumah tetangga tak jauh dari lokasi kebakaran yang terjadi pada hari Jumat kemarin, tanggal 29 Juli 2020 di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Demikian Rekan Firda dan Tribuners laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Terima kasih Rekan Christian dari Tribun Manado atas laporannya selawat pertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!